Kicat tanam rumputnya selama sebulan, satu bulan lalu. Kemudian, ada belasan pertandingan selama dua minggu. Bayangkan itu hampir tiap hari, itu dipakai. Kemudian, kemarin masalah banjir. Yang diganti bukan rumput. Eh, sorry. Yang diganti bukan drenasenya, rumputnya. Problem banjir itu adalah problem drenase. Wajar aja sih sebenarnya. 30 menit itu ya wajar. Bukanlah sesuatu yang luar biasa. Yang satu-satu yang luar biasa adalah ketika ternyata tidak lagi bisa dipakai. Jadi wajar saja ada yang namanya rumputnya itu ya. 30 menit gimana-manya kalau hujan apa ini, hujannya jelas banget gitu ya. Ya, habis itu bisa dipakai lagi dan lancar lagi gitu. Jadi bukan masalah rumput loh itu, masalah drenasenya gitu. Tempat lain bisa nggak dipakai lagi. Karena nunggu dulu. Jadi sebenarnya, kalau orang-orang yang suka lihat perpandingan bola dan sebagainya, ini sesuatu yang wajar. Bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi, kita tahu, kita akan tahu ini rame kan hanya gara-gara ada usur-usur politis lah. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin aja. Karena kalau orang yang di bola itu paham hal-hal yang begini, dan nggak satu, nggak ada keluhan dari tim yang bermain pada saat itu. Sama sekali nggak ada keluhan mengenai hal tersebut. Dan mereka bisa bermain bola dengan baik, dan kita menonton dengan baik, artinya pantulan-dolanya lancar semua. Nah, lalu gimana? Kalau waktu itu, kan gitu ya. Yang main aja santai gitu. Yang pengelola main juga paling santai aja ini. Ini rame-rame ada usur itu aja, nah idah lah, nggak apa-apa. Pengamat sepak bulap, Muhammad Kusnaini, angkat bicara soal polemik lapangan Jakarta Internasional Stadium terkenang pada Jumat pekan lalu. Sejumlah pihak yang menyebut alasan yang berbeda-beda saat ditanya soal penyebab genangan air di lapangan JIS itu. Anggota eksko PSSI Arya Sinulingga misalnya, menyalahkan trenase. Sementara PT Jakprom menyalahkan intensitas hujan yang tinggi. Ada kebenaran di masing-masing pernyataan, kata Kusnaini. Kusnaini membandingkan kondisi lapangan JIS dengan lapangan Stadion Sijalah Harupat, Bandung. Ia sepakat dengan data BMKG yang menyebut bahwa intensitas hujan di JIS pekan lalu tidak terlalu besar. Tidak sederas yang dialami Sijalah Harupat, karena Sijalah Harupat itu lebih lama durasi hujannya, sementara di JIS relatif tidak terlalu panjang. Kusnaini juga membandingkan trenase di JIS dengan saluran penyerapan air di Stadion Sijalah Harupat. Drenase harus dirancang seperti di Sijalah Harupat untuk menghadapi kondisi hujan yang ekstrim. Kusnaini menuturkan, Drenase di JIS sudah diperbaiki menjelang persiapan Piala Dunia U17. Ia menduga ada sebagian saluran Drenase yang tersumbat. Drenase sebetulnya jalan, tapi mungkin ada sebagian yang terhambat, sisa material perbaikan rumput baru. Menurut Kusnaini, kondisi rumput sebenarnya tidak berpengaruh pada lapangan yang tergenang air. Serapan itu bergantung pada distribusi sesuai air saat masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah itu masuknya ke Drenase. Genangan yang terjadi di JIS membuat banyak netizen menyalakan pergantian rumput JIS usah direnovasi. Sementara, anggota XKOP SSI Arya Sinulingga membantah pergantian rumput menyebabkan genangan air terjadi. Hancur Balbon, Pak Erick Thohir. Pijimahannya Pak Erick Thohir, rumputnya Pak Erick Thohir. Aduh, malu dong. Semua penonton diumsikan karena pujanin arah ini. Coba ini kacau. Ini lapangan di kemarin kantai Pak Erick. Katanya Pak Erick, kalau ini jelek karena ini sedikit waktu. Nggak apa ini, emang artinya jelek kayaknya. Ya. Ya ampun. Gariknya hilang dong. Sebelumnya, hujan deras yang turun di sekitar Jakarta Utara ternyata berpengaruh pada lapangan di Jakarta International Stadium. Imbasnya, laga perempat final Piala Dunia U17 antara Brazil kontra Argentina di Jakarta International Stadium mengalami penundaan. hujan deras mulai turun pada pukul 6 malam. Akibatnya, kick-off Brazil kontra Argentina mengalami penundaan. Pertandingan seharusnya dimulai pada pukul 7 malam. Namun, dalam tayangan di televisi, pihak penyelenggara mengumumkan bahwa kick-off mengalami penundaan. Dari layar kaca pun terlihat bahwa ada air yang mengendang di lapangan bagian barat. Sebelumnya, pertandingan antara Jerman kontra Spanyol Digis dikelar dalam keadaan hujan. Meski tidak dalam intensitas besar, Jerman pun berhasil menaklukkan Spanyol dengan skor 1-0 dan menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Piala Dunia U17. Namun, selepas pertandingan antara Jerman dengan Spanyol, hujan turun deras di Digis awalnya dengan intensitas rendah, kemudian makin deras disertai angin. Hingga setengah jam sebelum pertandingan, hujan tidak reda. Malah, lapangan Digis terkenang air. Genangan itu tidak di semua sisi lapangan, melainkan hanya di bagian pinggir tengah. Posisinya tepat di depan tribun Baraji. Sebanyak 10 orang pekerja lantas dikerahkan untuk menyapu air yang mengendang di sisi luar lapangan dengan ala dorong. Hal itu, membuat penonton yang sudah menanti pertandingan Riuk. Ayo terus, kurang terus. Satu, dua, tiga, huuuuut. Tuh kan rumput dia. Heeeeh. Garga rafinnya itu yang rumput ya. Ini kejadian unik. Stadion Jis, hujan gede banget. Emang hujannya gede banget. Tapi, kelihatan lapangannya banjir. Di beberapa tisik itu banyak penangan air. Gue nggak tahu ya, gue apa drenasinya yang kurang bagus, atau jenis rumputnya yang, yang penyerapannya kurang cepat. Nah, gue nggak ngerti deh. Tapi, emang hujannya gede banget. Bener-bener gede banget. Bahkan ini sawer sampai ke bawah sini. Jadi, sebagian orang di bawah tadi pada pindah ke atas. Beberapa kali para penonton meneriakan kata-kata tanda tidak puas dengan kondisi lapangan yang baru direnovasi. Karena kondisi ini, perwakilan dari FIFA lewat pengeras suara mengumumkan laga ditunda 15 menit. Hal ini kontak disambut suara gemuruh menonton tanda kecewa. Hingga pukul 7, para pekerja masih di atas lapangan. Kini membuat lubang-lubang di atas lapangan agar air surut. Rumput lapangan juga coba diperbaiki kembali setelah didorong alat berkali-kali. Pada situasi ini, tim pelatih Brazil dan Argentina sudah memasuki area teknik.